Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya guys oke hai 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 tidak rela di isi PKS Muhammad Taufik DKI tidak punya wakib juga tidak apa-apa sumber dari sewar.com ditulis oleh Budiman kalau PKS sering menyebut bahwa hubungan PKS dan Gerindra itu bukan hanya sekutu tetapi juga segan seganjah kenyataannya tidak kita lihat seperti itu di lapangan ibarat sahabat terdekat atau mungkin pacar maka sahabat dekat seperti apa yang tidak pernah berbagi peran dan tidak pernah menuruti permintaan sahabatnya dalam berteman adil itu bukan hanya etika tetapi juga kewajiban balik kebelakang Gerindra tidak takut dengan ancaman PKS ketika mereka menuntut posisi jawapres kepada Gerindra mereka bahkan membuka perjanjian dengan Gerindra di media nasional Soebul Imam menyebut bahwa Prabowo sudah berjanji akan memberikan posisi jawapres kepada PKS rekan koalisi terdekatnya di sisi-sisi di lain sisi tifatul sendiri menyebut mereka akan mandur dari koalisi jika PKS kembali tidak diutamakan oleh Gerindra itu memang gertakan saja Gerindra tahu bahwa tidak mungkin PKS akan melepaskan dukungan dari mereka tahu banyak para ulama GMPF yang mestinya punya harga mendiri sudah mengancam akan mencabut dukungan tetapi ujung-ujungnya masih mengekor Prabowo asal kehendaknya dipenuhi untuk urusan wapres memang keputusan sulit karena bukan hanya PKS yang menjadi koalisi selain itu butuh perancangan matang untuk berkontestasi tertinggi tersebut tidak bisa asal combot orang PKS yang tidak berpuler dan terekli stabilitas rendah tapi rasanya sudah pantas sekali jika posisi wakup itu diberikan ke PKS PKS sudah cukup mengalah selama ini kadar mereka tidak ikut mencalonan di pilkada Jakarta di Jabar pun mereka rela menjadi jawab padahal secara hitung-hitungan mestinya kadar PKS yang maju karena Jabar sudah pernah dipimpin akhir atau orang PKS selama dua periode untuk wakup Jakarta apa sulitnya mereka memberikan ke PKS bukan Kak Anis sendiri secara latar belakang dan profesi lebih seperti orang Gerindra ketimbang orang PKS jika memang sekutu artinya posisi mereka secara bukan Gerindra itu bosnya PKS atau PKS itu anaknya buahnya Gerindra Prabowo sebagai pemimpin mestinya turun tangan dan tegas memberikan ke PKS kalau memang ia menghargai sahabatnya itu tidak ada yang bisa menghalangi PKS untuk dapat kursi wakup semestinya karena dalam pemenangan di Jakarta Gerindra hanya berkoalisi dengan PKS jadi tidak ada hambatan dari partai manapun hal ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas Gerindra tidak menganggap PKS sebagai sekutu mereka lebih menganggap PKS sebagai kuda tunggangan semata untuk mendapatkan suara bahkan sangat mungkin pula jika Gerindra menganggap PKS sebagai ancaman duri di dalam daging karenanya mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada PKS untuk mendapatkan kesempatan berkuasa semuanya harus dikuasai Gerindra supaya selamanya PKS tidak bisa bergerak selamanya menjadi tunggangan Gerindra dalam perebutan kursi wakup ini Muhammad Taufik berkeras ingin mengambil posisi wakup DKI tidak mungkin ini sebagai inginan sendiri pasti ia juga telah mendapat restu dari Prabowo bagaimanapun izin atasan lah yang membuat bawahan berani bicara sambil sama seperti Andi Arif tanpa izin SBI tidak mungkin dia membongkar kasus mahar politik Sandi dan oparpol oposisi ketua DPD Partai Gerindra DKI itu malah tak masalah jika posisi wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno kosong seterusnya kita enggak ada batas waktu enggak ada ketentuannya sampai kapan enggak ada isi pun enggak apa-apa kata Taufik di Jalan Kertanegara Jakarta Kamis 20 September Taufik sendiri hingga saat ini masih yakin dirinya bisa menunduki posisi itu lagi pula kata dia yang memiliki wawanan untuk memutuskan adalah DPRD profesi DKI iya kan memilih DPRD sudahlah ajukan saja ke DPRD nanti DPRD tahu siapa yang punya kompetensi untuk menggantikan Sandi kan yang memilih DPRD di foto di DPRD secara tertutup kata dia yang juga merupakan wakil ketua DPRD DKI itu aduh aduh saking tidak punya dipimpin orang PKS Kerindra lebih memilih posisi wakil DKI kosong kalau sudah begini bukankah yang rugi orang Jakarta karena tidak punya wakil sungguh perbuatan yang sangat egois dari seorang wakil rakyat lagi pula kenapa Muhammad Taufik begitu yakinnya ia akan menang jika bertarung dengan PKS DPRD ini juga jadi pertanyaan saya tidak tahu apakah benar tapi ada salah satu komentator di tulisan saya yang mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta dikuasai orang PKS jika memang betul bukankah bisa saja PKS menang jika bertarung di PRD tapi kenapa PKS tidak berani jangan-jangan memang semau partai kecuali PKS sendiri tidak suka jika orang PKS mendapat jabatan di degeri ini tidak heran PKS kan punya hubungan baik dengan HDI sebejak-bejaknya politisi tidak mungkin mereka mau mengubah sistem negara sumber dari sewar.com yang ditulis oleh Budiman sumber dari sewar.com yang ditulis oleh Budiman dan bagaimana komentar Anda jangan lupa like, subscribe channel ini jika kalian suka dengan publik agini oke, thank you guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax